Intro Menjadi mahasiswa yang berprestasi, aktif organisasi, dan punya banyak relasi. Iya, bisa mendapatkan semua itu adalah suatu keberuntungan. Keberuntungan yang pastinya tidak lepas dari perjuangan. Berada di titik ini mengingatkanku pada kejadian dua tahun yang lalu. Aku dengan segala cita-citaku yang melampaui batas itu, aku tuliskan di selembar kertas. Dengan menghakimi bahwa satu-satunya jalan untuk mencapainya adalah dengan kuliah di perguruan tinggi negeri. Sayang, ternyata aku gagal SBM PTN pada saat itu. Resah, pasrah, menyerah, dan tak mau aku melangkah. Apalagi saat ku jadi juara Tapi selalu ada yang menenangkan di sela-sela kepanikan. Sama halnya tulisan yang ada di bagian belakang truk Restu Ibu itu nomor satu. Universitas Muria Kudus Kampus rekomendasi mama karena deket dari rumah. Eh, ternyata salah. Bukan cuma deket dari rumah. Nah, di kampus ini juga deket sama cita-citaku yang melampaui batas tadi. Lucu ya? Jadi nyesel pernah membuang selembar kertas impian cuma karena gagal SBM PTN. Padahal menjadi mahasiswa semester 4 di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus adalah jalan terbaik yang sudah disiapkan Tuhan untukku. Aku ingin menuliskan surat untuk mama. Mah, terima kasih sudah memberikan jalan setelah adanya kegagalan. Semoga mama bangga atas pencapaian ku saat ini. Aku akan selalu ingat pesen mama. Medali, sertifikat, piala, dan foto atas prestasiku yang dipublish di koran, di Instagram, dan di media manapun gak akan membanggakan kalau aku belum menjadi mahasiswa yang bermanfaat. Terima kasih Prodi BK UMK, jalanku untuk meraih cita-cita. Sampai jumpa di video selanjutnya.